Kabar mengejutkan ada saldo masuk 600 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah di KKS Bank ini PKA BPNT tahap 1 mulai cair simak bukti setruknya sekarang agar tidak penasaran lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin yarobal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Kabar mengejutkan ada saldo masuk 600 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah di KKS Bank ini PKA BPNT tahap 1 mulai cair simak bukti setruknya sekarang agar tidak penasaran lagi Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman memiliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Kabar mengejutkan ada saldo masuk 600 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah di KKS Bank ini PKA BPNT tahap 1 mulai cair simak bukti setruknya sekarang agar tidak penasaran lagi Nah teman-teman semua ini adalah bukti setruknya ya Untuk daerah pencairannya ada di daerah sampang kabupaten ya Dan pencairannya pada tanggal 24 Januari tahun 2024 kemarin Dengan total pencairan 600 ribu rupiah Nah apakah ini kira-kira PKH tahap pertama Ataukah BPNT plus yang lainnya Pastinya bukan ya teman-teman semua Ini kemungkinannya adalah PKH susulan ya Atau untuk KPM BPNT murni yang terdaftar sebagai KPM PKH validasi by system ya Karena untuk tahun ini memang banyak sekali Para KPM BPNT murni menjadi atau secara otomatis terdaftar sebagai penerima PKH juga ya Lewat Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya ya yang menentukan Nah selanjutnya ini juga ada ya Sama pencairannya melalui KKS Bank BRI ya Dan untuk daerahnya sendiri ada di Pamekasan Kabupaten ya teman-teman semua Dan pencairannya pada tanggal 25 Januari tahun 2024 kemarin Dengan total pencairannya senilai 990 ribu rupiah Banyak sekali ya teman-teman semua Dan pastinya ini bukan pencairan dana PKH maupun BPNT tahap pertama ya teman-teman semua Karena untuk BPNT sendiri saat ini masih dalam proses jack rekening Dan menunggu SP2D turun Dan juga untuk PKH sendiri bahkan belum ada perubahan sama sekali ya teman-teman semua Jadi perkiraan cair itu mungkin di akhir bulan Februari tahun 2024 ini Atau bahkan bisa awal bulan Maret tahun 2024 Karena untuk PKH tahun ini baik itu yang cair melalui KKS maupun pihak PT POS Indonesia Sama-sama 3 bulan sekali ya teman-teman semua Jadi teman-teman semuanya tugasnya disini berdoa Semoga dilancarkan dan segera dicairkan tentunya ya Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh